Salah seorang warga bernama Soeharto mengungkap sosok Malkan, Ketua RT di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang tengah berseteru dengan pedangdut Dewi Persik. Saat keduanya dimediasi, Dewi Persik sempat menyebut jika sebagai Ketua RT, Malkan tidak mengayomi. Hal itu pun berbanding terbalik dengan pengakuan Soeharto. Diketahui Malkan dan Dewi Persik berselisih tentang penerimaan hewan kurban sapi di wilayah mereka. Dewi Persik menuding Malkan menolak sapi kurban miliknya. Dewi juga menyebut Ketua RT meminta imbalan uang 100 juta rupiah agar sapi kurban itu dapat dititipkan. Dikonfirmasi pada Jumat 30 Juni 2023, Soeharto menyebut selama ini Malkan tidak pernah terlibat masalah apapun dengan warganya. Soeharto mengaku sangat mengetahui karakter Ketua RT Malkan. Lantaran ia sudah mengenal Malkan selama puluhan tahun. Ia juga membantah jika Ketua RT Malkan pernah melakukan pemerasan senilai 100 juta rupiah terhadap Dewi Persik. Menurutnya kesalahan ada pada sopir Dewi Persik yang ia sebut memiliki masalah dengan indra pendengarannya. Soeharto menegaskan Malkan tidak pernah meminta uang 100 juta rupiah kepada mantan istri Aldi Tahir tersebut. Di sisi lain, Camat Cilandak Jaharudin meminta kedua belah pihak yang terlibat perseteruan dapat menahan emosi. Sementara itu, dari keterangan yang diperoleh polisi, Ketua RT Malkan mengaku tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Dewi Persik. Kapolsek Cilandak Kompol Wahid K menuturkan pihaknya ingin mendapatkan informasi yang jelas dari kedua belah pihak terkait permasalahan ini. Ia pun memastikan Polsek Cilandak bersedia memfasilitasi Dewi Persik dan Ketua RT yang berseteru untuk mediasi. Namun sayangnya mediasi yang dilakukan pada Kamis 29 Juni lalu tidak membuahkan hasil. Pasalnya, keduanya malah saling tunjuk dan terlibat adu argumen sengit.